Intro Semuanya seru, mau itu begadang, kayak awal-awal kan mau begadang, mau apa dia tiba-tiba pup kemana-mana atau dipipisin atau apa tuh kayak seru banget dan semua waktu tuh bener-bener dinikmatin lah gitu terus seneng banget itu kalo misalnya dia lagi rewel atau apa tapi kita bisa bikin dia ketawa ya kan terus aku bisa bikin dia happy gitu kan, itu aku seneng banget Aku tidurnya malem dan dia bangun pagi, yeeeeh karena aku kurang tidur emang harus pintar-pintar, kalo dia tidur itu waktunya ketidur gitu karena temen-temen aku juga bilang udah pokoknya kalo Alita tidur, lu juga tidur gitu kan terus yang kedua adalah awal-awal aku tuh takut banget mandiin dia gitu karena dia ringkih banget kan walaupun udah diajarin ada penjuluhan dan sebagainya di rumah sakit tapi aku masih gak berani karena aku kayak ini banget gitu kayak ringkih takut dia nyemplung atau apa gitu ke si bak mandinya gitu kan jadi lama-lama akhirnya diliatin dulu sama suster apa semuanya gitu jadi baru deh sekarang udah lihai kita harus tenang dan gak boleh stress baby itu ngerasain energi kita kalo misalnya kita energinya stress, dianya juga ikut gitu kalo ibunya tenang, babynya juga tenang jadi aku praktekin dan itu bener banget aku juga satu tips lagi adalah pijit baby tuh ngaruh banget sih gitu karena kalo aku lagi rajin pijitin dia gitu ya gak tau dia tuh jadi kayak gak kolik terus dia jarang masuk angin dan dia lebih tenang tidurnya juga lebih lama gitu better kita yang pijitin dia because it's our bonding time sama babynya gitu kan Hai moms, jangan lupa beli majalah Mother and Baby edisi Agustus 2017 ada saya Liz Norin dan juga Alita Bye Bye Lari Da Bye 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 Bye